apa itu yang lewat? hitam hitam karena jalannya ini buntu loh ini sesuatu kocong kocong ini ya kamu ini ya? mulai ini nih wawawakbar kenapa bisa terbang? dia dicubit begitu yang eksplor ini lari dia gak sadar tuh setelahnya tuh ada pocong guys gue play ya halo guys kembali lagi di AXPX kali ini gue mau reaction lagi beberapa cuplikan video-video horror ya video hantu yang terekam kamera dan gue disini selalu ditemenin sama Kang Boding oke lah mungkin daripada kelamaan kita mulai aja ya oke kita lihat videonya jadi video yang pertama ini ini lagi di rumah sakit tapi gak tahu nih ruangannya ruangan apa gitu kelihatannya kayak di ruang operasi atau gudang gitu gak beberapa lama kemudian terlihat sesok bayangan hitam gitu lewat di ruangan itu padahal ruangan ini jalannya buntu dan sepi juga ya oke kita mulai aja ya ini videonya ini lagi ngobrol ya ini dokternya cewek ya hehehe hehehe apa itu yang lewat? hitam hitam karena jalannya ini jalannya ini buntu penasaran ini dilihat jalan sederu jalan sederu seperti kira-kira itu roda atau apa gitu berarti gak ngeh gak ngeh padahal ada sosok hitam lewat di jendela kita ulang lagi ya cowoknya ngobrol sama temennya nih kelihatan nih kelihatan nih tuh 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 lewat tuh makanya dia susu gerak juga nih roda tuh berarti dia mainin jalan nih buntu ya ini gak tau tepatnya di daerah mana ya soalnya bahasanya beda gitu gak tau di itali atau apalah gak ngerti bahasanya kita lanjut yang kedua guys ya ini juga masih di rumah sakit cuman ini terekam dari CCTV ya kayak kayak pocong gitu kelihatannya sih di CCTV tuh loncat-loncat gitu tapi gak tau pastinya itu pocong penampakan atau apa gitu kita play aja ya guys ya loncat-loncat ini ada orang yang lagi sakit juga ini ini direkam langsung pakai CCTV ya ini direkam langsung pakai CCTV nah loncat-loncat itu gak tau penampakan apa gitu ya pocong atau apa gitu bimbing bapak-bapaknya itu dia langsung bangun kayaknya dia terasa itu kayaknya mungkin dia merasakan sesuatu mungkin sosoknya sosok coba kita ulang ya guys untuk apa itu kelihatannya kelihatannya kayak bayangan dia sempet diem di tengah apa kasur perawat eh kasur perawat kasur pasien dia balik lagi iya kan ini loncat-loncat iya bener iya bener iya bener iya bener kayaknya kocong kocong ini ya kamu ini ya kocong kayaknya itu cuman dia terlihatannya di CCTV kayak bayangan tapi itu dia loncat-loncat berarti ini pocong ya iya pocong oke guys tapi gak tau ini sebabnya kenapa ditinggal sendirian ini guys kasian padahal harusnya ada keluarga yang nemenin mungkin keluarganya lagi di luar karena emang kalau di rumah sakit itu jam besoknya tertentu ya iya 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 tapi menurut kalian itu pocong atau apa tulis di kolom komentar ya guys ini kita lanjut yang ketiga nih ini dia lagi lagi uji nyali atau apa gitu ya di gudang atau di tempat apalah gelap pokoknya iya rekam itu pakai dua kamera yang satu dipegang yang satu lagi disimpen gitu cuman yang bikin anehnya tuh si yang uji nyarinya tuh di cekik gitu melayang juga lagi oke kita play langsung aja tonton ya video berikutnya enggak jadi ini kamera dua yang dia simpen di tempat dan ini yang kamera satu dia pegang gitu itu yang kerajaan ini mulai ini nih Allahuakbar kenapa bisa terbang bisa gitu ya guys kayak diangkat gitu pasti di cekik sini kita ulang lagi guys ya ini enggak tahu di gudang atau rumah kosong atau apa enggak tahu ini katanya itu kameranya gerak jadi begitu kamera gerak padahal ya udah disekik itu kayaknya oh kan parah jadi ini ceritanya nanti nyekik seseorang nih kayaknya dia terganggu terganggu bisa jadi secara halus secara halus tadi kameranya dimainin orang ini masih penasaran kita lanjut yang ketiga ya guys jadi jadi video yang ketiga tuh ini masih ini cowok ya bapak-bapak atau masih muda ini enggak tahu jadi dia tuh itu uji nyali kayaknya nangtang gitu nangtang dia manggil coba suruh dateng pas begitu nampak dateng dia nya lari gitu kita mulai guys wahai sang goib yang ada disini saya tantang kalian semua untuk hadir hadir dan bergabung dalam acara saya malam ini sudah suara apapun bentuk kalian astagfirullahaladzim apapun bentuk kalian kayak pocong sih bentuknya padahal dia nangtang guys padahal dia nangtang gitu ngapain lari gitu aduh kocer kacir katanya kan katanya kan dia apa wujudnya suruh dateng gitu begitu dia napakin lari seharusnya kalau muncul itu hantu ya gak usah lari gak usah lari kamu dengar apapun bentuk kalian astagfirullahaladzim apapun bentuk kalian boleh 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 tapi jangan lari ya kita lanjut yang yang keberapa nih kamu dengar nih yang keempat kayaknya jadi ini yang keempat tuh cewek nih gak tahu ini lagi audisi online atau apa gitu ya kayak lagi nyanyi gitu ada yang ngintip di belakangnya padahal itu jelas banget tuh tapi kelihatannya tuh gak sadar ya itu padahal jelas banget tuh kelihatan nama muka dia juga di kamera kita play ya guys oke yang bikin anehnya tuh diisi cewek itu diisi cewek itu padahal tuh kelihatan banget jelas di kamera gitu kan intip gitu kan keluar matanya juga nyala yang bikin anehnya tuh diisi cewek itu gak sadar gitu lalu asik dia main tiktoknya coba kita ulangi ya guys ya oh mungkin apa matanya dia ngeliriknya ke atas gitu ya segitu ya gak sadar gitu apa mungkin dia ngeliriknya ke atas gitu ya tadi matanya ya karena matanya ke atas gitu jadi gak sadar gitu kalau gue sih bakal ngelihat kalau pasti ngerasain pasti ngerasain lah gitu kan ada yang beda gitu di kamera ya lanjut nih guys yang terakhir ya ini ini orang lagi explore juga di sesuatu tempat gitu ya di halaman begitu dia nengok eh begitu ngelihat sumur tuh ada yang muncul gitu dia langsung lari eh nah bagian dia kayak di halaman gitu ya jadi masuk masuk tempat seperti ini dan sumurnya itu ada di sebelah kanan teman-teman nah Allah ya Allah ya Allah serem banget jelas banget lagi guys gak tau itu hantu apa gitu kak Uding itu hantu apa kak Uding? kayaknya itu hantu Genderowo Genderowo ya soalnya kan shotnya idam kemerah-merahan itu juga kecok-cokan gitu tapi munculnya dari mana itu tadi seperti apa di teras apa dari sumur itu munculnya itu jelas banget kak Udingnya jelas banget gitu nampak nampak banget gitu nampak jelas gitu gak apa gak berbayang gak gimana gitu itu jelas banget langsung jelas itu kelihatan banget gitu kita ulang lagi ya guys ini jalan dulu nih bagian iya iya sumur teman-teman jadi kayaknya rumah masuk keurus ya ini rumah keurus ya nah nah tuh langsung lari ini dia jelas banget soalnya itu jelas banget tuh hantunya kelihatan gak gak berbayang gitu gak tembus pandang tapi gak tahu juga hantu hantu itu tembus pandang apa enggak ya maaf ya guys kalau salah tulis di kolom komentar guys nah pada begitu yang explore ini lari dia gak sadar tuh setelahnya tuh ada pocong guys iya iya gue play ya nah nah nih tuh Allah khabar mungkin yang gak sadar kayaknya saking shocknya gitu paget ada pocong kenapa bisa kayak gitu itu dia ketemukan terus dia lari ketemukan ada pocong dia karena kamu ke merah itu ada pocong untuk yang pocong ini kayaknya enggak enggak nih kalau soalnya dia saking kagetnya gitu kita ulangi ya guys ya ini tuh kan udah ini kayaknya ini orang pisang itu tempatnya sih rumah kosong kayaknya atau apa gitu halaman halaman rumah cuman halaman rumahnya rumah udah tua banget udah tinggalin beberapa tahun udah kosong gitu jadi kumuh gitu jadi ini sarangnya sarang hantu kayak jadi sebenernya penasaran juga gitu ya pengen coba gitu saya saya gitu pengen coba explore kayak gini gitu bener apa enggak gitu ada apa enggak gitu ya cuman buat kalian yang udah pernah nyoba gitu ngeliat dan bener ada gitu tulis di kolom komentar ya guys guys mungkin sampai sini dulu nih guys cuplikan cuplikan video horror ini waktunya udah agak mau kesubuh juga udah agak ngantuk juga nih guys oke lah guys terima kasih yang udah nonton nih jangan lupa like comment and subscribe ya guys guys apabila video ini menghibur atau bermanfaat silahkan di share ya guys oke saya dari AXBX dan Bang Oding pamit guys pamit ya guys Assalamualaikum